Di akhir turnamen mayor event yang saya ikutin, saya pengen ngasih medali mas, tapi memang rencana Tuhan itu lain, saya tetap harus bersyukur apapun itu hasilnya, saya tetap dapat medali walaupun warnanya berbeda. Saya tetap harus bersyukur dan mudah-mudahan ke depannya Owi bisa meneruskan dengan yang mudah dan bisa melanjutkan prestasi-prestasi kita bahkan bisa melebihi. Loh memang jadi modul? Jadi. Owi gimana ini jadi mudur akhirnya? Ya Ciputat, beritanya udah sampai Denmark loh. Orang Denmark naik ke saya, Owi emang benar nih Liliana mudur kan? Mereka mungkin pada senang kalau Liliana mudur. Kenapa tenang gitu? Ya nggak tau mungkin, berbahaya mungkin buat main Denmark gitu. Loh sebetulnya kamu masih kepengen gak sih pasangan sama Guter? Ya sebenernya masih kepengen, apalagi udah lama, tapi ya saya menghargai apapun keputusannya dari Ciputat. Terus ke depannya mau sama siapa rencananya? Ya kalau untuk ke depannya, kalau saya pribadi saya binerahkan semua pada bati saya, Kak Ricat. Saya percaya dengan Kak Ricat, karena dulu saya dipasangkan dengan Ciputat juga karena saya bimbingan dari Kak Ricat. Sekarang saya mau pisang dengan Ciputat juga saya pasangkan lagi ke pelati saya, Kak Ricat. Ya, tepuk tangan untuk Owi dan Buten. Dan untuk medali perunggu yang sudah diraih oleh Owi dan Buten, PWJakum juga berkenan memberikan penghargaan. Dan penghargaan akan diserahkan langsung oleh Papa Yofi Rosimin, Program Direktur dari Bakti Olahraga Jarum Foundation. Ya, penghargaan terbesar 300 juta rupiah untuk Owi dan Buten. Terima kasih. ya setelah OI dan Butet mendapatkan pekerjaan siapa lagi yang belum ya